Ekspor getah pinus asal Solosi Tengah ke negara Cina untuk pertama kalinya dilakukan pada Kamis pagi bertempat di pelabuhan Pantolawan Palu atau yang berada di kompleks kawasan ekonomi khusus Hadir dalam kesempatan ini pemerintah provinsi yang diwakili oleh sekretaris provinsi Hidayat Lama Karate, wakil wali kota Palu Sigit Purnomo Said, perusahaan asal Cina, serta beberapa pejabat penting lainnya Ekspor perdana getah pinus ini menurut Hidayat Lama Karate merupakan bukti peran penting dan perjalannya fungsi kawasan ekonomi khusus di Palu Selain itu ini juga bukti perhatian pemerintah provinsi pada peningkatan ekonomi daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada yang juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan bagi warga masyarakat Ekspor perdana getah pinus ini juga akan dijadikan momen bagi pemerintah provinsi untuk menjaga kelestarian hutan agar pohon-pohon pinus tetap melestari di dalamnya dan memberikan manfaat yang besar bagi daerah dan masyarakat Jadi Ekspor perdana ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kemudian perusahaan-perusahaan yang kemarin menyatakan ingin berinvestasi di Sulawesi Tengah itu sudah membuktikan kepada kita bahwa mereka serius dan tidak bermain-main dan mereka melakukan pengolahan getah pinus ini mendapatkan dukungan dari pemerintah dan dilakukan secara bijaksana kemudian mereka melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga bisa dilakukan secara berlanjutan Jumlah komoditi getah pinus yang diekspor kali ini sendiri sebanyak 400 ton dengan tujuan negara China